Terungkap cara penembak calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menembus agen Secret Service dan melontarkan peluru tajam. Seorang saksi yang ada di tempat kejadian perkara di Butler, Pennsylvania, Sabtu 13 Juli 2024 malam mengaku sempat melihat orang mencurigakan sebelum peristiwa penembakan terjadi. Saksi mata tersebut mengaku kepada BBC melihat pria sedang merangkak. Pria itu merangkak dan menaiki atap gedung di samping saksi bahkan jaraknya hanya 50 kaki. Saksi mengaku sudah menunjuk pria di atap tersebut yang terlihat jelas membawa senjata. Kami berdiri di sana, kami menunjuk pada pria yang merangkak ke atas atap. Kami dapat dengan jelas melihatnya membawa senapan, katanya. Dia menambahkan bahwa mereka memberitahu polisi di sekitar lokasi. Namun demikian, Donald Trump tetap tidak dievakuasi dari podium dan terus berbicara. Padahal agen Secret Service atau PAS Pampres disebut sempat melihat ke arah saksi yang menunjuk pelaku. Namun tidak lama kemudian terdengar suara lima kali tembakan. Saya berpikir, mengapa Trump masih berbicara? Mengapa mereka tidak menariknya dari panggung? Saya berdiri di sana sambil menunjuk ke arahnya selama dua, tiga menit. Secret Service melihat kami dari atas gudang. Saya menunjuk ke atap itu, hanya berdiri di sana seperti ini, dan tahu-tahu, lima tembakan terdengar, katanya. Sebelumnya video detik-detik penembakan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump viral di media sosial pada minggu 14 Juli 2024. Saat Donald Trump berkampanye di ruang terbuka, suara tembakan terdengar bertubi-tubi. Para pendukung Donald Trump pun panik dan berteriak. Kemudian Donald Trump dengan sigap bersembunyi di balik podium kampanye usai mendengar suara tembakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!